Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Sekarang kita akan melanjutkan The last lesson The previous lesson Sekarang kita masuk ke Bag 2 Pelajaran kedua itu Al-Mu'annas Kemarin kan Al-Mu'yakar Sekarang kata-kata benda yang Mu'annas atau Al-Mu'wan Al-Mu'annas Wow Habis Al-Mu'wan Pakainya juga Tapi ini perkenangan Al-Mu'annas Al-Mu'annas perempuan Sekarang mendekat Biar lebih jelas Contohnya Sabu Rotun Ini yang harus dihafal Sambil jalan Sambil jalan sama nafanya Ke pesakata Rotun Artinya Papan tulis Pola Satun Penghapus 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 papan Bukan setip Penghapus papan Penghapus papan Penghapus papan Negashatun Menaskan kemoce lalu kurus minhatu 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 tidak bisa dihapus ini minhatu setip setip atau penghapus pensil nafidatun alhamdulillah cender kemudian terakhir minhatu satu selamat menikmati di kameranya saya tidak bisa baca yang pertama judulnya almu'annasu artinya benda yang perempuan yang pertama contohnya saburotun papan tulis polasatun penghapus papan tulis kemudian misporotun penggaris minasyatun kemoce kurosatun buku tulis kemudian minhatun penghapus pensil navidatun jendela miknasatun sapu karena kalau belum belum jadi videonya di kamera tulisannya tidak bisa dibaca sama sekali tidak sulit bisa sedikit nah sudah sudah di screenshot atau di pause dulu kemudian dihafalin kemudian next contoh kalimatnya nah kemarin ini untuk mudakar itu hadha kalau untuk mu'anas ini adalah hadhi hadhi nah kemudian kalau itu untuk mudakar kemarin velika nah sekarang tilka tilka jadi hadhi sabu rotun hadhi sabu rotun sabu rotun nah tahu hadhi tola satun hadhi mistor ratun tilka minas satun tilka kur satun benar tapi kalau hadha sabu rotun salah karena hadha mudakar yang mu'anas itu hadhi ingat ingat hadha dalika itu mudakar hadhi tilka itu mu'anas dalam Al-Quran tilka ayatun pakai tak tapi itu jamah tilka ayah ayatun ayatun itu kan ada tak marbutohnya jadi mu'anas itu semuanya ada tak marbutoh tuh itu ciri-cirinya mu'anas kemudian kalau dibuat kalimat tanya tinggal nambahin aja ah hadhi sabu rotun apakah ini papan tulis kalau iya berarti naam naam hadhi sabu rotun kalau tilka kalau enggak la bel hadhi umpamanya umpamanya pola satun nah tilka atlilka sabu rotun naam tilka sabu rotun kalau enggak la bel tilka namanya kurro satun jadi sama ya tinggal mengganti hadhi dan tilka jadi kayak gitu kalau ada pertanyaan ya pertanya aja saya bingung jawabnya gimana bisa sih dikomentar nah ini ya jadi contoh ya besok muslimun muslimun itu kan cowok muslim nah kalau muslimah muslimatun itu cwe jadi biasanya tinggal menambahin tamat gitu kalau untuk orang ya biasanya kayak gitu kalau orang yang lain mu'minun itu cowok kalau mu'minatun itu cwe jadi kayak gitu ya terima kasih ya kak udah pay attention oke jadi ini untuk hari ini thank you goodbye see me on the next video oke have a nice day bye 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 bye